Perusahaan pemilik izin tabak pasir tibah di Karibun terbukti melakukan pelanggaran saat beroperasi. Mereka melakukan pengerukan pasir tibah di luar area yang diizinkan. Atas pelanggaran tersebut, perusahaan yang bernama PT.EUM harus menghentikan sementara kegiatan mereka dan harus menjalankan denda administratif sesuai nomor 85 Tahun 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penghentian sementara aktivitas PT.EUM yang melakukan pengerukan pasir tibah di perairan Tanjung Balai Karibun. Penghentian ini dilakukan karena PT.EUM melakukan pengerukan di luar titik koordinat yang ditentukan. Penghentian kegiatan PT.EUM dalam melakukan pengerukan pasir tibah ini merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan kapal KIP GT-2 yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan HIU-17 serta Pengawas Kelautan Pangkalan PSDKP Baltam pada 8 Desember 2023 lalu. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nur Awaludin menyampaikan dari hasil pendalaman terhadap PT.EUM selaku pemilik izin usaha pertam dan pedang jawab kegiatan penambangan terdapat bukti kesengajaan pelaku usaha dengan mengabaikan regulasi. Penambangan pasir tibah menggunakan kapal isap produksi oleh KIP GT-2 di perairan Tanjung Balai Karibun telah dilakukan sejak bulan Juli 2023. PT.EUM sebelumnya telah mengantongi dokumen PKKPRL pertanggal 11 Juli 2023 dengan luas KP mencapai 52,7 hektare. Seiring berjalannya waktu, PT.EUM melakukan penambangan pasir laut tidak sesuai PKKPRL seluas 11,37 hektare. Pada tanggal 8 Desember tahun 2023, kapal pengawas IU-17 melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap kapal GT-2, kapal dengan spek kapal pengeruk pasir timah yang dilaksanakan di wilayah perairan Pulau Kundur, Kepulauan Rio, di daerah Tanjung Balai Karimun. Ternyata terindikasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai dengan perizinan PKKPRL, sesuai dengan perizinan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. melaksanakan kegiatan pengerukan pasir timah di luar lokasi PKKPRL. Oleh karena itu, tindak lanjutnya jajaran Direkturat Jenderal PSDKP melaksanakan pemanggilan kepada perusahaan yang mengoperasikan kapal GT-2 untuk dilaksanakan pemeriksaan, kemudian selanjutnya dilaksanakan penghentian perizinan berusaha untuk sementara dengan melaksanakan kegiatan penyegelan dengan memasang polis lain. Jadi, kita laksanakan kegiatan perselibir lanjut terhadap indikasi pelanggaran, yaitu melaksanakan kegiatan pengerukan pasir laut untuk perizinan PKKPRL di luar lokasi yang sudah ditutupkan. Atas pelanggaran ini, PT EUM akan dikenakan denda administratif dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. PT EUM juga didorong untuk segera mengajukan permohonan PKKPRL seluas IUP yang dimiliki. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batang.